Intro Penganiayaan yang berujung pembunuhan dilakukan oleh Tohid, warga dusun kerajaan desa Cakru Kencong Pada minggu 7 Maret 2021 lalu, rupanya karena pelaku dibakar api cemburu Pelaku merasa jengkel dan sakit hati setelah mendengar perkataan istrinya, Puan Asri, yang mengaku telah menjalin asmara terlarang dengan korban Sukari, satu minggu sebelum peristiwa berdarah tersebut Sukari yang diketahui korban dusun kerajaan desa Cakru Kencong itu merupakan juru kunci makam di desa Cakru tersebut, sekaligus kawan karib korban Namun, seperti tak kenal lagi teman, pelaku yang mengetahui korban menjalin asmara terlarang benar-benar menyulut amarah pelaku Tepatnya, saat minggu pagi 7 Maret 2021 lalu, saat itu korban tengah duduk santai bercengkrama bersama keluarganya di teras rumah Di saat bersamaan, Sukari yang hendak ke sawah untuk mencari rumput saat itu melintas di depan rumah korban Menurut keterangan pelaku, Tohid awalnya ia sempat menyapa korban saat melintas di depan rumahnya Ia menyapa sampai tiga kali, namun tak kunjung membalasnya Namun saat membalas sapaan pelaku, korban dengan cara membusungkan badan Karena merasa tertantang itulah niat pelaku yang awalnya ke sawah berbalik menjadi menghabisi nyawa korban Kepolisian Kencong membenarkan aksi pelaku tersebut Menurut Kapolsek Kencong, AKP Adri Santoso, pembacokan yang dilakukan pelaku menyasar ke berbagai bagian tubuh korban Mulai dari kepala, hundak, lengan, pinggang, hingga kaki Korbannya sempat terkapar menerima sahabatan celurit pelaku seketika tersungkur dan mengeluarkan banyak darah Meskipun sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun naas nyawa sang juru kunci makam itu tak bisa tertolong Hingga minggu siang 9 Maret 2021 saat preskon di Mapolsek Kencong Pelaku masih ditahan di Mapolsek Kencong Nasi sudah menjadi bubur Meskipun Tohid mengakui bersalah dan menyesal, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Meninggalkan keluarga dan anak-anaknya yang masih kecil Ia juga dicerat dengan pasal pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman, kurungan penjara minimal 12 tahun sampai maksimal seumur hidup Terima kasih telah menemui Kuten Saya memanggil kontsar Ini jena Ini jena Ini jena sampai tetap armen Pak langsung tegang begini pak menghadap saya itu Ini saya kekel Lalu langsung baco Tika kira tidak apa-apa Oh enggak ada makannya berperjawa itu kak, jadi rumah itu meniat berperjawa, berperjawa itu kak Hai teman-teman perbuatan itu sekarang terasa kecinta mungkin yang menyesalnya ya besar nggak ngakir-ngakir aja udah sama anak-anak lah, anak saya masih Hai Pak ditempatnya yang tempatnya, itu lah berjara di sini di sana pada saat pelakangan pengalaman itu ada karena itu cuman pengakuan daripada istri Cuma menceritakan begitu saja, untuk pelaksanaannya dia tidak mengeritakan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.